Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua pada video kali ini kita akan membahas perulangan dengan Y kita akan belajar gimana Y bisa membantu kita untuk mulai sesuatu sampai batas yang kita tentukan sendiri jadi di video kali ini kita akan membuat program sederhana dengan Y yang akan menampilkan pesan saya akan rajin belajar seperti video sebelumnya sesuai dengan angka yang diiburkan oleh teman-teman semua baik kita akan langsung masuk ke programnya kita buat file baru dan langsung kita simpan kita masuk ke result dan kita buat nama filenya disini contoh jangan lupa formatnya .pass disini ya yang pertama kita diginiisikan programnya kita buat disini contoh perulangan while kemudian kita masukkan variable nya disini yang pertama nomor yang kedua kita buat batas dengan tipe data invager selanjutnya kita bikin disini lalu kita write kita buat pesan mau diulang fanpage berapa kemudian kita read disini yang kita read itu batasnya lalu kita definisikan nomor awalnya yaitu 1 ya kemudian kita masuk dengan kata kunci while disini diikuti dengan nomor nomor ini adalah yang disini ya nanti saat programnya dimulai itu nomornya berawal dari angka 1 kemudian lebih kecil sama dengan sampai batas nah gitu ya kemudian diikuti dengan kata do lalu kita bikin disini bikin yang ini untuk memberitahu bahwa ini adalah awal dari program while ini kita read ln disini kita masukkan pertama itu nomornya kemudian kita lanjutkan dengan tanda titik dan spasi kita masukkan pesannya saya akan rajin belajar ini nomor disini gak wajib ya cuma biar kita tahu dia sudah mengulang berapa kali kemudian kita tutup kemudian jangan lupa nomornya harus ditambah 1 disini karena kalau tidak kalau jika nomornya 1 terus dan seandainya batasnya ini 2 saja dimasukkan user maka dia tidak akan pernah memenuhi syarat dan itu akan membuat infinity looping ya atau looping tanpa batas nomor sama dengan nomor ditambah dengan 1 maka nanti setiap dia meluping dia nomornya akan bertambah 1 terus kemudian kita end disini end yang disini untuk menutup block while nya disini ya jadi kita menggunakan titik koma lalu disini kita end untuk mengakhiri block program kita seperti biasa kita akan clear screen dulu disini kemudian kita tahan layarnya disini dengan read key atau read ln cuma kalau teman-teman menggunakan read key itu harus menggunakan jft ya jadi ya users jft nah untuk clear screen juga menggunakan users jft sekarang mari kita lihat kebakah programnya berjalan ctrl s9 atau run ilian run mau diulang sampai berapa kita mau dia tiga maka dia akan menampilkan pesan saya akan rajin belajar itu sebanyak tiga kali oke kita coba lagi seperti yang kemarin 2400 ya maka dia akan pulang sebanyak 2400 yang pertama kita saya minta user untuk meng inputkan batas akhirnya kemudian disini ada while ini untuk mengulang pesan saya akan rajin belajar dan setiap dia melakukan perulangan nomornya akan tertambah karena tidak-tidak dia akan terjadi infinity looping jangan lupa jika teman-teman merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaatnya siapa tahu ini yang menjadi amal jariah kita baik sekian dulu sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax